Guys, ternyata di luar negeri buah nanas itu ada yang kembar siam, guys. Tuh, coba kalian lihat, guys. Kembarnya nggak hanya 2, ada yang 3, 4, 5, guys. Wow, katanya kalau yang makan buah nanas yang kemar ini bakal dapat anak kemar. Ya, benar nggak, guys? Guys, adik ini punya jurus cicak merayap di dinding, guys. Tuh, pintar banget dia. Pasti dia suka Spider-Man. Coba kalian tebak dia umur berapa. Makan kue berbentuk emoji. Yang pertama berbentuk matahari, guys. Yang kedua berbentuk bulan. Dan yang ketiga berbentuk bintang, guys. Nah, yang keempat ini berbentuk kado, kotak kado, guys. Nah, yang kelima ini cermin, guys, dimakan. Guys, kakak ini lagi marah sama cowoknya, guys. Cowok makan mie dipotong sama gunting dan pipet mau minum pun dipotong, guys. Tapi cowoknya tetap sabar, guys. Dia mau menggantikan pipet. Nah, malah ceweknya memasukkan cabai ke dalam mie cowoknya, guys. Ih, tegak banget. Yuk, kita lihat, guys. Apakah kepedasan? Uh, ternyata, guys. Guys, kakak ini lagi marah sama cowoknya, guys. Cowok makan mie dipotong sama gunting dan pipet mau minum pun dipotong, guys. Tapi cowoknya tetap sabar, guys. Dia mau menggantikan pipet. Nah, malah ceweknya memasukkan cabai ke dalam mie cowoknya, guys. Ih, tegak banget. Yuk, kita lihat, guys. Apakah kepedasan? Uh, ternyata, guys. Challenge bermain gelembung udara. Yuk, guys. Kita lihat si cewek berapa kali dia bisa sampai pecah. Oh, cuma lima. Sekarang kita lihat yang cowok, guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Uh, kalian dukung yang mana, guys? Cewek atau cowok? Cowok, dong. Guys, abang ini membeli alat pelangsing buat kakak ini, guys. Tuh, coba kalian lihat hasilnya. Setelah beberapa bulan berhasil jadi langsing kakaknya, guys. Penemuan fosil kerang raksasa, guys. Jadi, abang ini menemukan fosil di sungai, guys. Tapi, menurut kalian, ini apakah fosil kerang raksasa? Batu atau apa, guys? Guys, pesan buat kalian semua. Jangan pernah bermain sendirian seperti adik ini, guys. Karena penjahan ada di mana-mana. Tuh, ada penculik yang mau menculik adik ini, guys. Makanya, kalian nggak boleh main sendirian, ya. Ayo, kabur, deh. Guys, ternyata di luar negeri itu ada alat blender yang bisa memblender apapun menjadi tepung, guys. Nuh, seperti yang tadi, guys. Ayam campur beras jadi tepung. Ini kacang hijau. Wow. Guys, katanya di antara kelima cewek ini hanya satu orang yang asli, guys. Selebihnya itu cuma editan. Menurut kalian, cewek yang pakai jaket warna apa yang asli? Guys, jangan mengaku pintar kalau kalian nggak bisa tangkap boneka ini, guys. Coba kalian tangkap sesuai dengan kotaknya itu, guys. Yuk, kalau kalian bisa, nanti kakak kasih boneka boba. Lomba memecahkan balon. Guys, yang pertama, si adik. Apakah dia berhasil? Oh, tidak, guys. Yang kedua, si kakak. Apakah berhasil? Yee, berhasil, guys. Terus yang ketiga, si ibu. Guys, coba kalian tebak apa warna balon yang pecah tadi, guys. Permainan tarik tali keberuntungan. Guys, di luar negeri itu ada game tarik tali keberuntungan, guys. Game-nya bukan sembarang game. Itu coba lihat kalian hadiahnya itu uang dolar, guys. Wow. Guys, ternyata ada ya alat dapur itu serba mini. Seperti yang punya kakak ini, guys. Tungkunya mini, wajannya mini, bahkan mie instan dia pun mini, guys. Wow, keren banget. Nih, kakak ini lagi masak mie instan mini, guys. Guys, tukang potong rumput ini nggak tahu kalau yang dia potong itu rambut majikannya, guys. Akhirnya dia punya ide, dicarinya ranting, lalu dipasang rambut majikannya, guys. Karena dia keasikan tadi, guys. Memecahkan balon bertuliskan huruf. Guys, aku tantang kalian coba kalian tebak apa nama huruf balon yang ketiga dan keempat, guys. Aku mau lihat kejelian kalian. Guys, jangan mengaku pintar kalau kalian nggak bisa menangkap teddy bear ini pas di tengah layar itu, guys. Yuk, kalian coba. Apakah kalian bisa? Saya coba deh. Wah, saya nggak berhasil, guys. Kalian gimana? Berhasil nggak, guys? Yuk, cobain, guys. Membuat kue berbentuk bunga. Guys, coba kalian tebak apa warna kue ini, guys. Kalau saya lihat sih, sepertinya warna ungu, guys. Menurut kalian ini warnanya apa ini, guys? Alat pemompa ikan. Guys, bapak ini punya alat pemompa ikan supaya ikannya menjadi gede. Tuh, kan, guys. Ikannya tadi kecil setelah dipompa jadi gede gini. Wah, curang nih, bapak ini, guys. Nggak boleh ditiru, ya. Guys, jadi sekakek ini mau ngeprank anak cucunya menggunakan tikus mainan pakai baterai ini, guys. Tuh, coba kalian lihat. Semuanya pada takut, guys. Nah, sekarang giliran nenek. Apakah nenek takut? Oh, ternyata nenek nggak takut, guys. Malah dipegang sama neneknya. Heh.